Badan Intelijen Negara Menembus lokasi banjir di kampung Eretan Wetan, Blok Condong, Kandang Haur, petugas medikal intelijen terus menyusuri warga secara door-to-door untuk divaksinasi. Di lokasi tersebut, petugas vaksinator dari Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat menyasar sebanyak 2.000 warga yang akan menjalani vaksinasi tahap 2. Perlaksanaan vaksinasi di pemukiman rawan banjir kecamatan Kandang Haur digelar sebagai bentuk antisipasi jika nantinya warga harus mengungsi lantaran terdampak banjir. Karena dikarenakan masyarakat tidak mau divaksin kendala dengan air pasang suruh, sekarang kita melakukan vaksinasi dokter-dokter mendatangi masyarakat dengan genangan air ini dan harapan saya kepada pemerintah untuk bisa mengantasi dan menanggulangi masalah banjurop ini biar kita masyarakat di sini hidup layak dengan apa adanya jangan sampai berulang-ulang seperti kayak gini terus. Sementara itu pada hari yang sama, Badan Intelijen Negara juga menggelar vaksinasi di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasik Malaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon dengan sasaran 15.000 orang warga.